Pertempuran di garis depan perang Rusia-Ukraina mulai menunjukkan penampakan aneh. Tank-tank yang menjadi ujung tombak untuk menghancurkan lawan di garis depan dilengkapi dengan perangkat aneh, ada keranjang besi yang melindungi bagian atas kendaraan tempur tersebut. Penampakan tersebut mengingatkan akan film box-office yang dibintangi Mel Gibson, Mad Max, meski penampilannya tak sama. Sekarang Rusia pun menggunakan sangkar baja tersebut untuk tank paling baru mereka dan akhirnya juga ditiru oleh Ukraina. Dalam foto-foto yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia beberapa tank dilengkapi dengan modul seperti sangkar burung, ada juga yang berbentuk seperti atap. Tampilan tank-tank tersebut memang aneh, bahkan dunia barat pun sempat mencemoohnya sebagai kura-kura karena bentuknya yang sepintas mirip binatang lamban yang memiliki perisai di atasnya. Namun fungsinya ternyata sangat vital. Sembilan tank andalan Amerika Serikat yang disumbangkan ke Kiev jadi korban keganasan Rusia, dengan mudah dihancurkan oleh drone murah Rusia. Dikutip dari Military TV, modul sangkar tersebut bukannya tak berguna. Abrams Ukraina hancur karena tidak dilengkapi dengan sangkar baja. Terbukti Abrams hancur karena drone-drone Rusia yang merajai udara Donbass, Ukraina bagian timur. Sementara, Rusia tak mempedulikan cemohan tersebut. Bahkan pada tank paling mutakhirnya T-90M Pro-Riv. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa kini T-90M Pro-Riv semakin sakti. Ia menyebutnya tank itu sebagai tank tempur utama terbaik di dunia. Sistem peperangan anti-tank modern diperlukan. Tank modern juga diperlukan. Saat ini dapat dikatakan bahwa T-90M Pro-Riv adalah tank terbaik di dunia. Begitu mendekati posisi, tidak ada peluang tersisa bagi siapapun atau apapun. Tembakannya lebih jauh dan akurat. Selain itu, perlindungannya lebih baik, kata Putin dikutip dari Tas, Kamis, 13 Juni 2024. Pemimpin Rusia itu mengutip cerita seorang pejuang Rusia tentang tank T-90 yang menghantam bom di pinggir jalan. Tampaknya tank tersebut melompat dan awak di dalamnya terluka bukan karena peluru itu, namun karena ia terbentur cukup keras. Tank tersebut tetap utuh, kata Presiden Rusia. Ia mengklaim, T-90M Pro-Riv adalah kendaraan lapis baja tercanggih di keluarga tank tempur utama T-90 dan paling cocok untuk peperangan modern berkat perlindungan lapis bajanya yang menyeluruh, pengendalian tembakan yang sangat otomatis dan canggih di segala cuaca dengan kemampuan bertahan cukup mumpuni. Tank ini telah menerima menara, sangkar aja, baru yang berbeda dari modul tempur yang diproduksi secara serial dan mesin yang lebih bertenaga 1130 HP. Pro-Riv dilengkapi dengan meriam tank 125mm yang dapat menembakkan amunisi baru yang kuat dan juga rudal yang mampu memusnahkan tank musuh dari jarak 5 km. Penglihatan multisaluran baru memungkinkan tank untuk menggunakan persenjataannya kapan saja, siang atau malam. Selain itu, opsi untuk bertukar data dengan kendaraan tempur lain secara real-time telah menjadi salah satu keuntungan utama tank yang diupgrade.